Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kalian tahu anak langit? Bukan, bukan yang itu, tapi yang ini. Nah, sekarang saya akan mencari anak langit tersebut. Di dua tempat, yaitu Pulau Fajar dan Padang Rumput Siang. Oke, tempat berlama-lama, mari kita cari. Tempat ini adalah tempat awal di Pulau Fajar. Kalian naik saja ke atas bukit. Nah, ini sayapnya. Berada di samping lilin. Sayap kedua berada di bawah, di dekat perahu rusak. Nah, itu dia. Selanjutnya, berada di dalam goa, di sebelah kanan. Next, kalian bisa lewat dari dua jalan. Yang pertama, jalan manual. Yang kedua, jalan naik ke atas awan. Ya, istilahnya mah jalan pintas lah. Kalau kalian memilih jalan tercepat, kalian naik ke atas aja. Terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Sampai bertemu dengan puncaknya. Nah, ketika kalian sudah dapat, kalian turun di daerah daratan. Dimasuk ke dalam goa, maksudnya. Sesuatu yang kita cari itu berada di sebelah kiri. Nah, itu dia. Selanjutnya, ada berada di atas batu, batu tinggi. Sebenarnya masih ada empat lagi anak cahaya atau sayap. Tapi berada di goa, di dalam goa. Oke, sekarang kita lanjut di padang rumput siang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit arah jalan. Di sebelah kiri, kalian akan masuk ke dalam goa. Dan tembusnya ujungnya berada di sini. Yang kedua itu belok di sebelah kanan. Di sebelah kanan tersebut, nanti akan menuju ke tempat pulau suci. Untuk sayap yang pertama, kalian masuk ke dalam goa kecil. Yang kedua, kalian naik ke atas batu bulat ini. Yang ketiga, yang ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam goa. Setelah di dalam goa, kalian naik ke atas di sebelah kanan. Naik ke sini. Nah, kalian itu harus terbang dari sini ke masuk ke dalam lubang sana. Oke, selanjutnya berada di atas. Di tempat ini ada terdapat dua goa kecil. Yang dimana dua goa itu harus dibuka oleh dua orang. Selanjutnya berada di belakang goa yang tadi ya, goa yang kedua. Nah, yang ini kalian sudah pasti sudah tahu karena jelas dia berada di tengah-tengah. Kemudian selanjutnya kalian masuk ke dalam goa lagi. di tempat ini sedikit membingungkan ya kalau awal-awal kita main karena ya terdapat banyak sekali gua di sini. Di tempat ini kalian harus banyak-banyak bersabar karena ya sedikit lama menunggu banyak orang di sini kumpul kemudian menuju ke atas. Di sini kalian terbang kemudian cari pohon yang paling kiri dan paling kiri itu ada lubang. Dan di lubang di situ ada sayap. Kemudian selanjutnya kita menuju ke arah sebelah kanan. Kemudian kalian pergi ke sebelah kiri di bagian bawah. Kalian turun aja ke bawah. Yang kesebelah sama aja kayak yang sebelumnya namun berbeda tempat. Kemudian tempat selanjutnya di pulau suci. Kalian menuju aja ke bawah di bagian pulau mengambang itu. Kalian turun ke bawah dan masuk ke dalam goa. Ketika sudah di dalam goa kalian masuk ke dalam melalui jalan atau bisa terbang sampai ke atas. Sayap selanjutnya terletak di bawah air terjun. Kemudian kalian cari air yang menyembur di bagian sini kemudian naik paling atas gunung. Oke kalian turun ke bawah di bagian dekat air menyembur lagi tapi di bagian bawah. Nah di bawah sini. Oke yang ke tujuh belas kalian masuk ke dalam goa besar. Oke selanjutnya kalian turun melalui sini atau kalian bisa masuk ke dalam goa yang di dekat perahu rusak. Jika kalian sudah berada di dalam kalian lihat ke atas yang di sampingnya itu terdapat tangga. Selanjutnya berada di atas daratan yang mengambang itu. Sisa dua terakhir itu berada di atas kuil di sini dan di atasnya di sini. Nah untuk cara ke atas puncaknya ini kalian bisa melalui awan yang berada di sebelah kanan kuil. Oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!